Halo sahabat nofat, kenalin aku Kimi Wijaya aku kali ini mau share ke kalian tentang tips & tricks jalan-jalan sambil nge-jelastik tanpa ngeganggu prosesi brand karya jadi kalau buat aku pertama yang harus kita pencarian matang-matang itu kita harus tahu dulu nih kita mau nge-jelastikin apa sih barangnya misalnya kalau kayak aku kemarin itu aku nge-jelastikin barang-barang yang related sama anak-anak bayi atau anak-anak itu jadi aku nge-jelastik kayak lotion bayi tersebut juga barang-barang kenak-kenak anak-anak jadi kalau misalnya kita mau nge-jelastikin harus tahu dulu barangnya terus yang kedua ya restor dulu dong ini belinya dimana belinya misalnya di drugstore kita bisa cek juga nih dari tempat kita ngenap ke drugstore itu kira-kira berapa sih jaraknya jauh atau dekat terus kita juga bisa buat perencanaan nih kira-kira kita mau belanja itu di hari keberapa kalau misalnya kita udah tahu atau kita udah menang pergi sebelumnya kita udah tahu harganya kita boleh-boleh aja iklannya dari sebelum kita jalan-jalan tapi kalau misalnya kita baru pertama kali banget mau kesana tapi kita penasaran nih pengen di-jelastik juga kalau sarang aku kita tip dulu tulisan apa aja barang-barang listnya yang mau kita jelastik terus begitu kita coba cari-cari tahu disana barangnya dimana jadi sampai kita udah tahu nih harga kisah harganya seginian terus kita udah set harganya segini baru deh kita iklannya disana tapi kalau kayak aku kemarin jadi misalnya di awal-awal kita cari-cari dulu nih harganya berapa terus kita di-planin di hari-hari lagi kita baru fokus belanjain barang-barang yang kita jelastikin lagi supaya gak ganggu liburan kita oke oh iya itu juga ada tips sih buat kalian semua yang mau nge-jelastik soalnya kita aku juga perjalanan pasul inter nih gimana sih caranya nyotek barang-barang jelastikan kita di-koper tadi bawahnya banyak kan tapi kalau perginya liburan nya sama anak jadi yang pertama itu kita siapin suatu buat vakum bag atau lebih itu buat masukin baju-baju kamu ke dalam vakum bag itu supaya koper kita gak penuh sama baju doang soalnya itu lumayan vakum bag itu bisa nge-press sampai kira-kira setengah dari volume baju nah yang kedua kalau misalnya kamu punya barang-barang jelastik itu kayak kotak-kotak leman besar kamu bisa susun rapi kotak-kotaknya itu di pinggiran-pinggiran baju terus yang terakhir kalau punya barang-barang pintilan yang di-jelastikin bisa di-jelastikin satu misalnya entah itu masuk di box atau enggak box aja yang lebih besar atau enggak kamu susun di samping-samping kopernya itu terus kamu juga sisipin sama bagi-bagi yang kamu gak masukin di tatian box nah segitu dulu tips dari aku sampai ketemu di lain kesempatan selamat tinggiran bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih selamat menikmati